Assalamualaikum Miss Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gawisaf ya Gimana? Tidak Mis, saya ingin nanya Pertipun, apa? Kemarin yang tanya gue masih belum jelas banget Yang mana? Yang itu Sebenarnya, enggak, saya kan Miss Yang datang dari itu kan bulan 11 Nanti bulan Eh, pas itu paspornya habis tuh Miss Bulan Bulan 7 Bulan 7 habis Visanya habis bulan 6 Itu kan jadi Belum ada 2 tahun tuh Miss Itu gimana ya Kalau extend Dan antara extend dan antara dating Bagus yang mana Miss? Extend kalau visa Kalau paspor ya Kalau paspor habis Harus extend Oh, iya, iya Karena belum 2 tahun ya Miss Yoi, betul Apa yang dibingungan kan, Mbak? Jangan bingung Apa yang dibingungan? Oke Apa yang dibingungan? Oke Mari kita diskusi Ya, enggak, maksudnya Kak, kalau Jutking percuma ya Miss ya? Atau gimana? Hmm Untuk Soalnya Saya benernya Saya belajar dari pengalaman Beberapa teman aja sih, Mbak ya Kemarin itu Ada kejadian Sudah Renew paspor Habis itu Jutking Itu kok masih disuruh extend Kayak gitu loh Makanya kok saya sekarang ragu Gitu loh Kok saya sekarang ragu Kalau dulu Setahu saya Karena ini yang ngalamin kan Bukan saya pribadi Dan Yang telepon itu kan Saya enggak melihat fisik Paspornya Enggak melihat fisik Visanya Kayak gitu kan Hanya sekedar Cerita Pengalaman Kayak gitu Makanya Saya kok Hanya mengambil kesimpulan Kayak gitu loh, Mbak Kalau dulu sebenarnya Kalau kita Mau extend visa Pakai Jutking aja Sebenarnya bisa Kayak gitu kan Cuma Kok kemarin itu Ada yang Extend visa Eh, ada yang Selepas renew paspor Mereka Jutking Tapi Masih Tetap disuruh Untuk extend visa Gitu loh Iya Itu sih saya hanya Bicara dari pengalaman Temen yang Telepon ke saya Kayak gitu kan Sudah Jutking kok Masih disuruh extend Kayak gitu kan Nah namanya Kebijakan imigrasi kan Saya enggak bisa Ngasih komentar Mbak Kayak gitu Jadi Saran saya Kalau Terkecuali Kalau dalam Kita finish kontrak Ganti majikan Atau renew kontrak Dalam waktu satu tahun Kita harus Jutking Ya kita memang Harus diwajibkan Untuk Jutking Pulang ke Indonesia Cuti Kalau enggak cuti Alternatif teman-teman itu Sekarang bisa ke Makau Kayak gitu kan Nah Karena paspornya Ini kayak Sampean itu kan Kemarin datang dari Indonesia Ke Hongkong Kontraknya kan Belum habis Iya kan Nah berhubung Nah berhubung Paspornya Enggak genep Dua tahun Makanya Visanya dikasih Sampai umurnya Visa Eh sampai umurnya Paspor Kayak gitu kan Iya Nah terus Habis itu Sampean harus Renew paspor dulu Selepas Renew paspor Sampean harus Extend visa Ke imigrasi Kayak gitu Apa yang dibingungkan Bingung caranya Apa bingung duitnya Apa bingung apa ini Bingung Bojone ilang Enggak Bojone gak ilang Bener 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 Aku lorok Bojone ilang Tembak Lapo Sampean Kinclong Kinyes Kinyes Kok Bojone Ilang Oh Jadi Langsung Action gitu ya Iya 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 Extend aja Langsung ke imigrasi Isi formula 988A Terus Habis itu Surat rekomendasi Dari majikan Terus Fotokopi paspor Yang baru Fotokopi visa Terus Habis itu Selesai Undertaking Dari majikan Selesai Miss Kalau Minta Bantuan Juru action Visa Boleh gak Boleh Why not Apa yang tidak Boleh buat Sampean Mbak Jongguyu Sampen Goyutok Sampen Dibisik Karo Kuntilanak Ya Allah Berapa Miss Bayarnya Hah Bayar Visa Bayar Visa Itu 230 230 Bayar Biar Biasanya Itu berapa Si Kalau Miss yang Urus Berapa Itu kan Sendiri 230 Saya kan Gak punya Patok bandrol Mbak Oke Kasih 1000 Biar kita bisa ngopi 5 hari Turut-turut 10 hari Aku Aku dikasih Seberapa Jangan Loh Yang ngeternuh aku Mesti Bojuku Bojuku Ini disokok Karena mie pedas Mbak Soalnya Bojuku Senangkan mie pedas Sebahagia Terus Ngonten Sama Sampai An Itu Sampai Kopi Ngopi Senangkan Bojuku Ngopi Ngobrol Sambil Ngopi Kayak Gitu Sampai Sudah Renew Paspor Ata Belum Renew Paspor Sudah Sudah Bikin Paspor Sudah Jadi Paspor Sudah Sudah Oke Kalau Sudah Jadi Kapan Batasnya Untuk Extend Visa Itu Abis Bulan 6 16 Tanggal 16 Bulan 6 Oke Sekarang Sudah Bisa Untuk Proses Posisi Sampai Sekarang Dimana Saya Berada Ini Di Kaulon Kaulon Komantin Gak Libur Libur Di bawah Rumah Liburnya Ya Sampai Rumah Aja Gak Gak Jauh Dari Rumah Dekat Pasar Oh Begitu Oke Sekarang Sudah Bisa Proses Mbak Ya Jadi Biar Sampai Enggak Gendendapan Enggak Ternonop 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 Enggak Terlalu Mepet Jadi Jadi Sekarang Sudah Sudah Bisa Untuk Proses Extend Visa Selepas Renew Paspor Kalau Sampai Minta Bantuan Saya Sampai Bisa Temui Saya Kayak Gitu Atau Nanti Saya Kirim Soalnya Kan Itu Membutuhkan Majikan Perlu Tanda Tangan Tangan Kayak Gitu Halo Ya Halo Ini Disambil Buka Kayak Ini Aku Ngomong Gau Yui Gimana Gak Dengar Dengar Nyamuk Nyamuk Apalagi Yang Ditanyain Berarti Kalau Sekarang Harus Extend Iya Extend Visa Jadi Kalau Minta Tolong Mis Berarti Apa Persyaratannya Persyaratannya Sampai Harus Fotokopi Paspor Fotokopi Visa Terus Habis Itu Fotokopi Yang Baru Apa Yang Baru Oh Yang Baru Terus Fotokopi Visa Fotokopi Hongkong ID Fotokopi Kontrakerja Terus Sama Surat Dari Majikan Kayak Gitu Majikan Bisa Nulis Enggak Bisa Ngasih Enggak Kalau Enggak Saya Ada Linknya Nanti Tinggal Diisi Majikan Tanda Tangan Gitu Mudah-mudahan Majikan Setuju 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 Apa Enggak Kenapa Enggak Setuju Ini Nyawa Sampai Yang Harus Diperpanjang Visanya Karena Paspornya Kan Enggak Genep Dua Tahun Oke Mis Minta Bantu Nanti Kalau Misalkan Ini Nanti Saya Ngobrol Sama Majikan Sampai Ini Berapa Lama Di Hongkong Buk Tahun 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 Kemarin Tahun Kemarin Baru Datang Tahun Kemarin 2021 2021 2021 2021 Sampai Hongkong Pertama Kali Di Hongkong Pertama Pertama Kali Berarti Sekalang Sekali Kontrak Belum Finish Belum Belum Ada Finish Belum Gimana Hongkong Menyenangkan Ya Insyaallah Senang Gak senang Emang harus Apa yang Bikin Gak senang Mbak Kalau senang Pasti Karena Gajianya Apa yang Bikin Gak senang Yang Harus Senang Harus Senang Yang Gak senang Bucunya Dipangan Rayap Bucunya Dipangan Rayap Apa Ya Dengung Dengung Kok Bingung Kita Kan Senang Kita Lagi Ngobrol Kayak Gini Kan Senang Apa Yang Gak Senang Yang Gak Senang Ya Aduh Gak Dapat Jatah Dari Bucu Ya Aduh Ya Insyaallah Mudah-mudahan Nancar Segalanya Alhamdulillah Amin 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 Sudah Paspor Exmana Gimana Mis Sampai sudah Ada paspor Dulu pernah Kemana Sebelum Ke Hongkong Itu Arab Arab Abu Dhabi Saudi 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 Dua tahun Saudi Dua tahun Dua tahun Itu kan Bisa 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 Kantor Bukan Bisa Yang Bisa Bukan Visa Majikan Jadi Berapa Majikan Ada Dua Apa Tiga Majikan Jadi Gak Langsung Dapat Itu Gak Langsung Kerja Bisa Bisa Tugas Tugas Kerja Apanya Saman kau dapet visa kantor Di Arab Iya Kerja Iya, berapa hari kan Udah itu, mau gak nanti Besok ke majikan gitu Oh iya oke, udah langsung ke majikan Mas itu cuma berapa hari Karena dia Karena dia hamil, kayak gitu kan Atau apa, udah lahirannya Oh yaudah kontraknya satu bulan Pak, nampak lagi satu bulannya maaf ya Janji sama agent kamu cuma satu bulan Oh ya gak apa-apa, dua bulan Oh gitu Berarti sampein ex-Arab terus sekarang ke Hongkong Bahasa gimana Ex-Arab apakah bisa menguasai bahasa kantonis Kanton Sedikit lah Sedikit Sedikit bahasanya Lebih kerajin bekerjanya ya Daripada bahasanya Daripada pinter bahasanya Jalanin lah, kalau kerja kan jalanin Kalau bahasa tuh agak-agak bingung gitu Bahasanya belum Belum Apa namanya Belum ngerti Belum begitu paham Iya Tapi ngitung duit Hongkong dollar sudah jelas ya Sudah paham ya Ya tau gajinya segitu Gajinya segitu Terus ya Nggak jelasnya apa ya Bahasanya gitu lah Bahasanya nggak begitu jelas Susah pemahaman bahasa Oh iya 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 Ex-Arab memang agak susah untuk belajar bahasa Tapi kerja mah the best Kerjaan beres Top Marco top Tidak ada duanya Ex-Arab Nggak tau Jalanin aja Oke Jadi Kalau sampean Sudah ranyu paspor Segera ngomong sama majikan Saatnya untuk extend visa Kayak gitu ya Biasanya Kalau sampean Pertama kali di Hongkong Biasanya agent akan nyuruh Majikan akan nyuruh agent Untuk bantu sampean proses extend visa Jadi kalau majikan sudah nyuruh agent Sampean nggak usah repot-repot Sampean nggak usah ngeluarin duit Kayak gitu ya Yang penting Ingatkan ke majikan Ini nggak ada mbak Kenapa? Ini kok nggak ada kata-kata kayak gitu Maksudnya Yang namanya extend kan Majikan kok Mbak Kamu kan belum ada dua tahun Nggak ada ngomong Nggak ada apa Jadi bingung Kayaknya juga Tapi pas saya ngomong Kemarin kan udah ada kali ngomong Pas itu Maaf ya Mungkin kayaknya judging Kayak gitu kan Oh nanti tanya dulu gitu Oh belum tanya lagi Eh minggu depannya saya ngomong lagi Boleh ya Oh yaudah nggak apa-apa Kata gitu Jadi Padahal mbak udah dekat kan Waktunya Maksudnya 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 harus judging Atau harus extend gitu Maksudnya harus extend Tapi nggak ada ngomong Kalau udah kayak gitu kan Oh yaudah mbak Ke agent aja Atau gimana gitu Jadi nggak ngomong ya 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 sampean yang ngomong Kalau majikan nggak ngomong Ya sampean yang ngomong Karena kan ini juga Istilahnya kan ada hubungannya Dengan izin tinggal sampean Ini kan di Hongkong Kayak gitu Jadi Kalau memang waktunya untuk Laporan extend Ya kita harus laporan extend Jangan sampe Mepet-mepet Atau terlambat Kayak gitu Nanti malah repot Jangan sampe Jangan sampe itu ya Abis visa itu ya mis ya Iya no Kalau abis visa Nanti malah jatuhnya Sampean overstay Kalau overstay Urusannya agak sedikit rumit Kayak gitu Gitu Jadi kalau majikan nggak ngomong Sampean majib ngomong Karena ini ada hubungannya Dengan sampean Iya Jangan sampe Obstay lah Jadi gini Kalau misalkan Persyaratan itu Terus dengan ngomong Majikan Minta Minta link aja Langsung ngobrol Dengan majikan ya mis ya Atau gimana Nggak bilang aja gini Bilang aja gini Manggilnya apa Mem apa dadai 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 Mui siya Ngoleh Daifan Kok bisa Haji Koke Haji Koke 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 Renju Paspor Koke Misalnya Xtena Mereka Xtena Kayak gitu Nanti 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 Bisa Sedikit Sedikit Nanti Nanti Bilang aja Dadai Oke Oke Bisa Udah Dadai Mui siya Osen Manha Pongodai Van Ngoko Visa Pongodai Van Ngoko Visa Tolong Lihat Di Visa Saya Ngole Hame Lok Yuk Koke Ngo Amam Chow Renju Paspor Hame Yuk Xten Visa Aku Barusan Renju Paspor Apakah Perlu Untuk Xten Visa Pongodat Din Wah Ejen Pongodat Din Wah Ejen Tolong Telepon Ejen Untuk Ngasih tahu Kayak gitu Gitu Ya Nanti Pasti Ejen Komunikasi Sama Majikan Pasti Komunikasi Sama Ejen Jadi Biar Samen Gak Usah Pusing Kayak Gitu Jadi Samen Gak Usah Bingung Bingung Cari Saya Untuk Bantu Minta Bantuan Xten Jadi Kan Kalau Dibantu Sama Majikan Sama Ejen Samen Gak Usah Ngelorin Biaya Sampai Tinggal Tanda Tangan Selesai Gitu Gitu Ya Ejen Tari Lihat Nanti Jangan Bingung Oke Makasih Banyak Yang Siap Bingung Itu Gak Menyelesaikan Masalah Oke Oke Semangat Loh Mbak Yang Berada Di Home Martin Bucunya Di Pangan Raya Tetap Semangat Ya Makasih Banyak Yang Mas Makasih Terleng Siapa Loh Oke Makasih Banyak Siap Oke Yoke Bye Bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Teman-teman Masih Banyak Yang Panik Tapi Gak Gak Apa Karena Mbaknya Baru Pertama Kali Di Hongkong Belum Nyampe Finish Kontrak Dan Ternyata Visanya Itu Gak Gendep Soalnya Paspornya Koke Jadi Mbaknya Sudah Renew Paspor Langkah Selanjutnya Tinggal Memperpanjang Dengan Cara Extend Visa Selepas Renew Paspor Bagaimana Caranya Ikuti Video Saya Jadi Saya Akan Unggah Bagaimana Cara Kita Extend Visa Selepas Renew Paspor Semoga Bermanfaat Dan See you Next Video Bye Bye Bye